Kapolri instruksikan Kadif Propam dalam dicoretan sarang pungli di Polresluwo Berikut ini pembahasannya Kapolri instruksikan Kadif Propam dalam dicoretan sarang pungli di Polresluwo Jakarta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespons masukan personil Polri dan masyarakat yang meminta untuk mendalami adanya coretan sarang pungli di Polresluwo Sulawesi Selatan, Sulsel Sigit memerintahkan Kadif Propam Polri Irjen Syahardiantono melakukan pendalaman Ada masukan dari personil Polri dan masyarakat akan hal tersebut Oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kadif Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan tersebut Kata Sigit kepada wartawan Jakarta Tak hanya divisi Propam, Sigit menyebut dirinya juga sudah memerintahkan Kapolda Sulsel untuk melakukan hal yang sama terkait dengan pendalaman hal tersebut Kapolda juga sudah saya minta untuk bergerak langsung mengusut hal tersebut Ujar Sigit Untuk diketahui, tulisan sarang pungli muncul di dinding gedung Polresluwo, Sulawesi Selatan Coretan itu ternyata ditulis oleh anggota kepolisian Aibda HR Terkait coretannya, Aibda HR mengaku siap membuktikan tulisan sarang pungli tersebut Di sisi lain, pihak Polresluwo sendiri mengatakan bahwa sosok yang melakukan coretan dinding tersebut mengalami gangguan mental Coretan sarang pungli di Polresluwo, Kapolri instruksikan Kadif Propam mendalami Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo Berespon masukan dari personil Polri dan masyarakat yang meminta untuk mendalami munculnya coretan sarang pungli di Polresluwo, Sulawesi Selatan Sulsel Ada masukan dari personil Polri dan masyarakat akan hal tersebut Oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kadif Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan tersebut Kata Sigit kepada wartawan Jakarta Sebagai komitmen menyerap aspirasi terkait hal tersebut Sigit menyatakan sudah memerintahkan Kadif Propam Polri untuk melakukan pendalaman terkait munculnya tulisan tersebut Tak hanya divisi Propam, Sigit menyebut sudah meminta kepada Kapol dan Sulsel untuk melakukan hal yang sama terkait dengan pendalaman hal tersebut Kapol dan juga sudah saya minta untuk bergerak langsung mengusut hal tersebut di Jarsigit Untuk diketahui, tulisan sarang pungli muncul di dinding gedung Polresluwo, Sulawesi Selatan Coretan itu ternyata ditulis oleh anggota kepolisian Aib Dahar Terkait coretannya, Aib Dahar mengaku siap membuktikan tulisan sarang pungli tersebut Di sisi lain, pihak Polresluwo sendiri mengatakan bahwa sosok yang melakukan coretan dinding tersebut mengalami gangguan mental Nah itu tadi pembahasan tentang Kapolri instruksikan Kadif Propam dalam dicoretan sarang pungli di Polresluwo Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar ini Terima kasih sudah nonton video ini, salam toleransi